Assalamualaikum wr. wb Halo, perkenalkan nama saya Aulia Mikaela dengan nimen 101-22100 disini saya akan menjelaskan mengenai praktikum beta blocker namun sebelum itu saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai praktikum ini nah yang pertama, kita akan membahas mengenai obat-obat kardiofaskular nah berdasarkan kontraksi otor jantung obat-obat itu dapat dikolongkan menjadi dua pertama, obat kardiotonik dan obat kardiodepresan, untuk obat kardiotonik sendiri, yakni merupakan golongan obat yang dapat meningkatkan kontraksi otor jantung, baik itu kekuatannya maupun frekuensinya nah namun, ada beberapa golongan obat kardiotonik yang dapat meningkatkan kontraksi otor jantung tanpa meningkatkan frekuensinya nah yang kedua, yakni golongan obat kardiodepresan nah kardiodepresan adalah obat yang dapat menurunkan kontraksi otor jantung, baik itu kekuatannya maupun frekuensinya terus, apa sih hubungannya dengan beta blocker? Nah jadi beta blocker ini merupakan obat golongan kardio depresan Nah beta blocker ini merupakan salah satu golongan obat anti hipertensi Yang berfungsi untuk menghampat kerja reseptor beta adrenergic Nah saat ini beta blocker direkomendasikan sebagai terapi lini pertama Untuk pasien hipertensi ketika mempunyai penyakit penyerta Seperti angina pektoris, diabetes, gagal jantung, infak miokat, serta penyakit ginjal kronis Lalu bagaimana sih mekanisme kerja dari obat beta blocker? Nah sesuai dengan namanya block Maka ketika kita mengkonsumsi obat ini Obat ini akan memblok hormon adrenalin maupun noradrenalin berikatan dengan reseptor adrenergic Nah ketika hal itu terjadi, maka terhambatlah produksi renin oleh ginjal Nah ketika hal tersebut terjadi, maka terhambatlah sekresi angiotensin 2 Terhambatnya sekresi angiotensin 2, maka akan menurunkan hormon aldosteron Ketika hormon aldosteron turun, maka terjadi penurunan retensi natrium dan air Dan ketika terjadi penurunan retensi natrium dan air Maka terjadilah penurunan volume darah Dan terjadilah penurunan curah jantung yang dapat mengakibatkan penurunan tekanan darah Nah disini saya akan menjelaskan sedikit mengenai reseptor adrenergic Disini saya akan membahas mengenai reseptor beta 1 dan reseptor beta 2 Apa sih bedanya? Untuk reseptor beta 1 sendiri terdapat banyak di otot jantung Dan berfungsi meningkatkan kekuatan dan frekuensi denun jantung Sedangkan reseptor beta 2 terdapat di bronkus, arteriol pada otot rangka, otot polos, dan pembulur dalam perifer Nah reseptor ini berfungsi untuk meningkatkan pelepasan glucagon Terus apa sih hubungannya dengan obat beta blocker? Nah berdasarkan golongannya, obat beta blocker itu dikolongkan menjadi dua Pertama kardio selektif dan yang kedua non-selektif Untuk obat beta blocker golongan kardio selektif Bekerja dengan cara menghambat reseptor beta 1 pada jantung Yang artinya ketika kita mengkonsumsi obat ini Maka obat ini akan menghambat kekuatan dan frekuensi denun jantung Contoh obatnya pertama ada atenolol Atenolol sendiri ini Ia berfungsi untuk menurunkan tekanan darah Serta mengurangi rasa nyeri pada dada Nah untuk asebutolol sendiri ini Ia dapat menurunkan tekanan darah Serta menstabilkan kembali irama jantung Sedangkan beta solol ini Ia merupakan obat tetes mata Ia dapat berfungsi untuk menurunkan tekanan intraokuler Dikarenakan penyakit hipertensi Selain ketiga obat tersebut Ada juga obat misoprolol dan metoprolol Nah yang kedua ini ada Golongan obat non-selektif Nah obat ini bekerja dengan cara menghambat reseptor beta 1 dan beta 2 Sehingga mempengaruhi jantung, pembuluh darah, dan jalur pernafasan Nah contoh obatnya yang pertama itu ada nadolol Nadolol ini dapat berfungsi untuk menurunkan tekanan darah Serta meringankan nyeri dada dan mengatasi aritmia Yang kedua ada propanolol Propanolol sendiri ini dapat menurunkan tekanan darah Dan mencegah terjadinya tachycardi Nah selain itu terdapat juga contoh obat seperti sotalol dan timolol Ada pun beberapa efek samping Setelah mengkonsumsi obat beta blogger Yang ini merasa pusing, merasa kelelahan, insomnia, dan berhalusinasi Selanjutnya kita masuk ke penjelasan praktikum beta blogger Ada pun tujuan percobaan dari praktikum ini Untuk mengamati dan memahami efek dari beta blogger pada sistem kardiofaskular Serta efek dari beta blogger pada latihan menurunkan tekanan Nah untuk alatnya pertama ada lembar persetujuan Timbangan badan, stopwatch, bangku harfan, tensimeter, stetoskop, serta metronom Untuk bahannya pertama ada air minum Kedua ada kapsul propanol 20mg dan ada kapsul placebo Nah untuk probandusnya, sukarelawan pria sehat usia antara 20-40 tahun Yang telah memberikan persetujuan akan berpartisipasi dalam percobaan ini Semua probandus harus dalam kesehatan yang baik Sebagaimana dinilai oleh riwayat medis dan pemeriksaan fisik Tiap probandus menerima dosis oral propanolol atau placebo dengan 200 ml air Ada pun metode praktikum yakni Masing-masing kelompok memilih 2 orang probandus yang bersedia untuk berpartisipasi dalam percobaan Dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut Normotensi atau tekanan darah tidak kurang dari 120 per 80 Memiliki detak jantung yang normal Tidak memiliki riwayat penyakit jantung, paru-paru, ginjal dan hati Tidak mengonsumsi obat-obatan, kopi dan minuman beralkohol Serta tidak merokok Yang kedua, probandus yang hypersensitif terhadap salah satu obat yang digunakan dalam percobaan Akan dikeluarkan dari percobaan Yang ketiga, persetujuan tertulis harus ditandatangani oleh probandus Untuk persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam percobaan Yang keempat, probandus juga harus mendapatkan informasi tentang prosedur Ketika mereka akan menjalani percobaan Dan memiliki kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan percobaan Yang kelima, denyut nadi dan tekanan darah probandus kemudian diukur dan dicatat Yang keenam, probandus menjalani latihan fisik dengan cara berjalan naik dan turun bangku harpat selama 4 menit Yang ketujuh, tekanan darah dan denyut nadi diukur segera setelah latihan fisik selesai Nah kemudian probandus akan beristirahat selama 20 menit Yang kedelapan, probandus kemudian mengambil salah satu obat percobaan Placebo ataupun propanolol dan istirahat selama 60 menit Yang kesimpulan, ulangi kegiatan nomor 6 dan 7 pada 60 menit dan 80 menit setelah probandus meminum obat-obatan Yang terakhir yakni, mengumpulkan data dan membandingkan antara sebelum dan sesudah minum obat placebo dan propanolol dengan pendekatan teoritis dan farmakodinamik Baik, sekian dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan Semoga penjelasan saya tadi dapat dimengerti Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih